Bali Kata adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang investasi dan akan menanamkan modalnya di Bali. Bahkan kali ini, Bali Kata mendatangkan investor asal Jepang yang akan berinvestasi di Bali untuk ikut membangun Bali yang sesuai dengan adat budaya dan normal di Bali. Kedatangan investor tersebut disambut Mr. Hatashima dan Komisaris Bali Kata, anak agung Made Putra Swastika, beserta tim di Bandara Igusti Ngurah Rai, Badung pada Rabu 9 Oktober 2024. Investor asal Jepang sekitar pukul 14.30 Wita tiba di area kedatangan internasional Bandara Igusti Ngurah Rai. Investor ini disambut Mr. Hatashima yang merupakan seorang pria asal Jepang yang mencintai Bali dengan sepenuh hati. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya bersama teman-temannya dari Jepang di Pulau Bali ini dan menebar senyum penuh cinta untuk Bali. Ia tak lupa juga akan mengikuti aturan yang berlaku di Bali. Setelah berdirinya perusahaan Bali Kata, untuk pertama kalinya Bali Kata melayani pelanggan pertama yang akan mengunjungi Bali selama beberapa hari untuk bertemu dengan investor terkemuka yang mempekerjakan lebih dari seribu karyawan dan staff di Jepang dan terlibat dalam operasi bisnis skala besar. Investor ini akan berinvestasi di Bali membangun kawasan dengan nama Bali Kata. Kerjasama ini ingin menciptakan kota kecil yang indah dengan nama Bali Kata yang merupakan sebuah area yang nyaman dan tenang. Investasi ini akan menyesuaikan persona adat budaya Bali yang begitu indah untuk waktu yang lama. Badan usaha Bali Kata ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Bali. Selain itu, Bali Kata juga akan memperkenalkan sistem pelatihan bagi staff dari Bali yang ingin pergi ke Jepang untuk memperoleh pelatihan, kualifikasi, dan ketampilan bahasa Jepang. Bali Kata ini sudah selama 1 tahun, selama di Bali ke Jepang, dan sejati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati. Nahumah Indonesia ingin kali-jati, kata-jati-jati-jati-jati-jati-jati-jati. 圖학wa Sebelum Di samping itu juga, Bali kata sebagai agen perjalanan yang memudahkan orang Jepang untuk datang ke Bali, di mana Bali yang dikenal dengan masyarakat yang ramah, sehingga mereka dapat menikmati banyak power spot di Bali dan masakan Bali yang benar-benar nikmat. Selain itu, Bali kata ini juga ingin bertindak sebagai perantara untuk memperkenalkan banyak masakan, budaya, dan industri tradisional Jepang ke Bali dan ingin menjadikan Bali tempat yang membuat siapapun tidak ingin kembali lagi dan ingin tetap tinggal di Bali.